karena perakitannya sudah selesai sekarang kita akan tes tegangan kapasitor bank ini 59,5V teman-teman sahabat LBD channel kali ini kita berjumpa lagi tepatnya di penghujung tahun 2022 selamat menyambut tahun baru 2023 buat teman-teman semua tetap optimis, berusaha dan berdoa semoga di tahun 2023 ini semuanya menjadi lebih baik oke kita kembali ke topik kita kali ini adalah cara perakitan elko atau kapasitor untuk baterai PLTS tegangan 48V disini saya menggunakan elko yang 35V 150.000 mikrofarad sebelum kita mulai perakitan ke 6 buah elko ini sebaiknya kita pastikan dulu masing-masing elko ini memiliki tegangan yang sama nah berhubung ini yang 6 buah ini tadi sudah saya cas dan sekarang kita akan cek masing-masing tegangan dari elko ini kita harus pastikan ini isinya sama ya 30,07 30,04 selisihnya sedikit 30,07 29,86 30,01 dan yang ini 30,29 nah dari ke 6 elko ini tidak terlalu banyak ya selisihnya jadi diantaranya ini selisihnya tipis-tipis jadi ini aman untuk kita rakit nah tujuannya menyamakan tegangan elko ini sebelum perakitan adalah supaya tidak timbul percikan api ketika nanti mengkoneksi masing-masing terminal ini nah karena kita akan merangkainya untuk tegangan baterai 48 volt jadi kita harus kombinasi ke 6 buah elko ini kita akan rangkai secara seri dan paralel nah yang 3 ini disini kutub negatifnya ini semua kemudian yang lagi 3 sebelah sini sama ya disini negatif 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 oke teman-teman sekarang kita langsung pasang nah saya menggunakan pelat tembaga seperti ini saya sudah kasih lubang sesuai dengan jarak masing-masing terminal ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang untuk perakitan elko sudah selesai seperti ini ya nah dari arah sini ini adalah input positif dari baterai langsung ini input yang negatifnya dari baterai nah ini kabelnya sudah saya sengaja bikin lebih panjang kemudian ini yang output yang positif menuju ke MCB yang untuk inverter kemudian ini output negatifnya oke karena perakitannya sudah selesai sekarang kita akan tes tegangan kapasitor bank ini 59,5V 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 nah jadi sudah sesuai dengan tegangan PLTS 48V teman-teman berikut ini adalah diagram pemasangan kabel untuk elko yang 6 buah tadi nah disini saya ilustrasikan 2 buah baterai masing-masing 48V saya rangkai secara paralel kemudian dari kutub positifnya baterai masuk kesini ke kutub positifnya elko kapasitor banknya ini kemudian dilanjutkan ke inverter lalu dari kutub negatifnya baterai masuk ke kutub negatif kapasitor bank disini diteruskan ke inverter nah tentunya kalau sudah teman-teman pasang di rangkaian PLTS disini teman-teman harus tambahkan MCB seperti biasa MCB DC agar keberadaan rangkaian elko ini lebih efektif untuk menunjang kinerja inverter dan baterai maka rangkaian elko ini harus diletakkan lebih dekat ke inverter sedekat mungkin kalau bisa tapi tetap harus sebelum MCB ini dan usahakan lebih jauh jaraknya ke baterai tujuannya apa tujuannya adalah supaya jika terjadi beban kejut terhadap inverter ini yang timbul dari load maka elko ini akan mengeluarkan energi listrik yang tersimpan di dalamnya secara spontan untuk menopang beban kejut tersebut nah apabila energi yang tersimpan di dalam elko ini sudah mencukupi untuk menopang beban kejut tersebut maka beban kejut tersebut tidak akan sampai ke baterai nah apabila beban kejut tersebut melebihi jumlah energi listrik yang tersimpan di elko ini barulah sisanya sampai ke baterai tetapi itu sudah banyak berkurang ya ketimbang tidak ada elko ini baik teman-teman untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup sampai disini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf sampai jumpa lagi di video selanjutnya